Untuk seorang Marsha nge-pop up dan jurninya, karena setup yang bakal dibuat sama Akai dan Lolita ini berbeda banget Satunya Instant Initiator, satunya Setup Initiator Luar biasa Onyx memikirkan sampai sedetail itu dengan adanya pick digi di second pick dari Lover Betul banget, dan juga Selena berhasil mengelabui Lover Esports Karena Selena-nya ternyata adalah Selena Core, bukan Selena Support So ini bakal membuat Onyx Esports unggul lebih awal dan juga sudah ada tamut So Theresa nggak ada, apa yang akan diambil? Sisanya apa? Lapu-Lapu, Lapu-Lapu, Zilong Mereka harus terpaksa dengan 2 match sih harusnya Atau nggak misalkan 2 match, atau nggak 2 match, 1 fighter yaitu Aldos Guinevere seems oke sih untuk Jill di game ini Esmeralda juga masih bisa diambil Esmeralda bagus tapi Lapu-Lapu juga tidak terlalu buruk karena dia bisa menghindari Allround Selena juga dengan cukup Ya tapi, kalau Esmeralda-nya diambil Nah, kalau Esmeralda-nya diambil ini bakal gila banget Karena Gashen bakal diambil oleh Lover Esports Sudah terbaca mungkin oleh Onyx karena Gashen-nya dari tadi nggak di... Kayak, yaudah lu pake aja Gashen-nya, Gashen-nya emang buat lu Ya, karena gini loh, Onyx bener-bener nggak memikirkan Gashen-nya ketika mereka sudah memamankan Lolita Ada shield, jadi minimal hanya ada 2 Slaughter saja yang minimal keluar daripada seorang Ido Ini bener-bener di-shutdown banget dari satu combo Belum lagi, kalau sebenarnya Incandence-nya juga dihalau semuanya sama shield daripada seorang Lolita Kami nggak ngerti lagi, ini shield macam apa yang bisa menepis 10 Slaughter dan tentunya Bakal ada Esmeralda Hanya akan ada Lapu-Lapu dan juga daripada Kimi yang bisa sedikit memberikan pukulan terhadap Esmeralda Kido mungkin bisa memberikan pukulan terhadap seorang Esmeralda Tapi ini Kido harus bermain lebih cepat untuk farming ketimbang Sasa Mengenai kombinasi item ataupun support yang dimiliki oleh kedua tim Ini bakal gila banget Game yang pertama Best of 5 Series Kido kemas dengan menggunakan Gashen-Massa Dengan menggunakan Degi Awat dengan menggunakan Kimi-Yor Dengan menggunakan Grob Dan juga shield dengan menggunakan Lapu-Lapu Berbeda dengan orang Esports yang pastinya ini bukan klasik jadi beda Hero-nya langsung saja Udil mengamankan Selena Psycho mengamankan Alkaid Rian mengamankan Lolita Antimax Menggunakan tamu Sasa Menggunakan cewek seksi yaitu Sel... eh... Selenanya Esmeralda Sama-sama S Pak Iya betul sekali Dan kali ini Sasa bergerak dengan sangat agresif Ke area buff sana Udil sementara itu melakukan solo buff saja Kali ini bakal dirusuin dari sisi area jungle Tapi Yor datang Sampai bakal dapet ternyata Tim Onyx Esports masih berhasil Untuk mendapatkan buff yang pertama Tapi kali ini Jill datang Dia pun tidak berhasil Untuk mendekati area buff Cukup menakutkan ketika tamu sudah Bisa mengporaporandakan Dia udah level 2 Which is Ini sangat-sangat punya damage Dan dia punya escape skill yang sangat besar Oh Sasa mau lebih Dan ini sudah ada Sasa So gak bakal gampang untuk mendapatkan gold buff Dari tangan Onyx Esports Sasa menunggu tentunya Apakah bisa diambil Retributionnya gak ada Tapi masih bisa diambil oleh Sasa Dan kali ini Kido datang Terkena star Harus hati-hati Dan bahkan terkena star Marsya Tan lagi Burung kecilnya harus berubah menjadi telur Dan Yap Hanya menyapa saja Athena Iki Mas Tapi Sasa Sasa harus lebih berhati-hati Hati-hati Hati-hati Oh belum 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 Dia gak mau langsung Falling star moon ya Dua stun yang dimiliki oleh Onyx Esports Langsung membuat So Orang dikit Tidak bisa bergerak Ini yang tadi aku bilang Jadi Kalau kita ngomongin damage terlalu besar dari Onyx Esports Kido bakal dikejar Ada flicker Ada arrow yang lewat Tapi gak masalah Ria Hasil mengamankan poinnya Luar biasa Surprise attack dari tim Onyx Esports Halo tadi Kena lagi Itu triple stun Tiga stun mbak Tiga stun buat Kido Gak gerak Mau ngapain juga bingung kali ini Yor Mencoba memikinkan badannya Tapi masih di first time Di belakang sana Kalau Sasa Bakal double stun Tapi ada arrow yang menyusul Kayaknya gak berkena siapa-siapa Dan masih bisa bertahan Terus itu gila banget sih Aku ngerasa benar-benar Love Ray Esports Deep pressure abis-abis Anwat mencoba mencuri Poin dia Arah Midland Tapi tidak mendapatkan siapa-siapa Bahkan tadi Onyx Esports Kalau tadi Arrownya connect Gue rasa mereka akan maju Mereka akan nge-dive aja Bodo amat Karena Drian udah stand by Di samping Ya Drian udah siap banget Tapi ingat Onyx Esports Jangan terlalu bersenang-senang Karena belum ada level 4 Dari level 4 Di setiap gang yang kami lakukan Tim fight-nya masih memang dikuasai Sama tim Onyx Esports Karena di early gamenya Mereka berhasil mendapatkan Beberapa pundi-pundi gold Dan EXP yang sangat luar biasa Tapi kali ini lihat Sasa benar-benar Ganggu Yornya di depan sana Watchers yang belum dipaksa Tapi balistar pun Dia kena Kido lagi Kido harus mundur Langsung dikendense Langsung siap dan Rage kena 2 Tapi Jill mencoba untuk bertahan Masih digunakan Watchers juga gak connect Siapa-siapa Tapi Yor langsung mundur Semuanya bakal balik Dan Kido masih bisa survive Dalam satu skill Sebenarnya Yor punya damage yang Benar-benar gede Tapi Oh dibalikin kali ini dari tim Lover Barriernya digunakan Begini saja Sasa falling star moon Bangal dipop up Begini saja Ditahan Langsung dilompatin Marsha dalam ancaman Terkena burning damage Di sana magic warship Masih ada Tapi Sasa Masih berhasil untuk mengamankan Satu buah gold buff lagi Kalian menakut-takuti Dengan cara mau melakukan stun Tapi kali ini Saya lihat nanya Di bawah Udin Farming sendirian lah Oh my god Dia benar-benar bebas banget Gold buff lagi Diamankan di top lane Sudah Di bottom lane Sudah Tapi Saiko Bakal dikejar Mungkin bakal tumbang Dan Jill berhasil mengurang flicker Dan juga Bakal kena stun Bakal ada daerah inferno Di jagain Nggak dikasih pulang Maunya digoyang Saudara-saudara Balik star moon lagi Dari Sasa Diginya Dia bakal kena Marsha terjebak di sana Burungnya kejepit Tapi masih ada train journey Dan bahkan Gido Berhasil mendapatkan Satu poin dari anti-bench Namun ternyata Kali ini Sasa Berhasil mengamankan poin Daripada seorang Sasa Ternyata Sasa Dapet poin lagi Marsha tumbang lagi Dua Lagi-lagi Ada tuh bro Puter-puter Oh dia mau ngepuss Nggak 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 Ini nggak bisa Kalau dia ngepuss Akhirnya udah tiba kali ini Oke langsung muncul kali ini Drian mencoba untuk mengeluarkan shieldnya Marsha di belakang sana Hati-hati Marsha Tidak ada Rikandes Tapi di wachers Giling sepuluh Daripada seorang Sasa Namun pertukaran jadera Saiko Satu untuk satu Mulai adil Kali ini Bung Volva Marsha kayak nggak dapet EXWing Kayak nggak dapet goldnya Dia bakal kesusahan di late game Nanti entar di late game Entar di mid game Dia dua kali berturut-turut langsung hilang Sama seperti Saiko Bedanya Saiko tadi sempet ke mid Sempet nyari EXWing lebih dulu Betul sekali Dan kali ini 3-6 Dimunik kelima poinnya 4 ribu perbedaan network Dari tim Onyx Esports Mereka masih berusaha Untuk snowballing lagi Melakukan ganking lagi Arroba kali gunakan Nggak kena siapa-siapa Masih ada Marsha Tapi bisa Masih tentunya untuk mundur Oh Arroba kali ini Hati-hati Udil bisa dive Nggak ternyata Reverse timenya sudah digunakan Dari seorang Marsha Masih bisa menamatkan seorang Kido Tapi hati-hati Arroba Konek lagi Kido Kido Mungkin bisa di diving Nggak Tamus Kami meraja lela Walaupun dua lawan satu It's okay Dia nggak peduli Yang penting dia bisa Farming terus-terusan Antimax Tidak berusaha sekali Bodoh amat bro Mau ada 1-2-3 beran-4 Gue nggak peduli Gue ada Tamus terkuat di bumi Tamus terkuat di bumi Antimax Di belakang sel Sementara Saiko Mengincar karayor Hurrican Dance digunakan Sasa bakal dikejar Dan kali ini Falling Star Moon Yang nggak kena siapa-siapa Wancarsnya berhenti ternyata Tapi masih ada Time Journey Dikejar Pasif dari Jilil keluarga Tapi dia nggak punya Sip-10 race Sementara nomin-19 Di flicker Marsha Masih dikena slow Sasa akan mengejar Tapi kali ini Masih ada Turet pertama Untuk tim Louvre eSports Falling Star Moon Belum ada kali ini Tapi sudah ada Oh lagi Lalu dua Tidak Marsha diincar Ternyata Malah awannya saja yang kena Sip-10 race Dengar sih gunakan Begini saja Mencobodok-mentahan Drian Mencobodok nge-shield Di depan Awat Maksimum charge Sampai bakal kena Boom Kena Sasa Sekarang tapi masih punya shield Jil bakal mengajar Karena Drian Oh my God Sementara Udil Lihat tapi Udilnya sendirian Udil Sang Hokage Pengendali Lele Masih berhasil Untuk menguasai Landing di bottom lane In Udil Witras Swat sudah mengamankan B.O.D. dan Juri Cidu Gemas Mengamankan Lati Sukion Kali ini mereka akan pulang Dengan Terangat sangat Taman di atas Tapi Udil Akan ke dia bertemu Tapi ada hakai Kali ini mencoba diambil Langsung wajar Wajar Psycho Hurricane Dance Defensive Tapi Sasa Volix Harmonia Langsung kena Yor Udil di belakang Mencoba untuk mencakar-cakar Seorang Yor Yor Maka kena trap Begitu saja Arro Ternyata tidak Masih ada Drian Dengan Rocket Hammer No Man on Bless Well, well, well Tamu sekali lagi Mencoba farming di atas Tidak ada yang mengganggu kali ini Dan juga Onyx Dari segi item Dan juga segi gold Berminan 6.000 ini Sangat-sangat luar biasa Kali ini Sasa Terlambah Volix Harmon Marsya Hati-hati Ternyata yang dicer Dan Gido Tapi yang terkena Stand adalah Jill Gido Masih mencoba untuk bertahan Incendensis level 2 Dan B.O.D. Tahan Jor Damage dari Sasa Cukup mengerikan Ini mengerikan banget Dari Sasa Stardust Dance-nya Sudah sangat-sangat sakit Dekasi, debu-bubu bintang Dan langsung dijoget Ini bener-bener sakit banget men Matanya men Kalau kita ngeliat Di sini diginya Mencoba membuat item Yang dimana punya regen mana Dan juga cooldown reduction Tapi Apakah dia cukup? Karena durability-nya Sekali lagi Kalau dia kena stun Dan dipersama teman-teman dari Onyx Sports Dia kayak gak akan Belum udara sama sekali Bener banget kak Enhantelisman mungkin bagus Ini bakal ke fleeting time Marsya Tapi Marsya Jujur ya KB masih melihat Marsya butuh banget Athena Shield Minimal Athena Shield Dia butuh durability Apapun 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 itu Dia butuh durability ini Sasa terlalu Punya damage Sangat tinggi Di early game Seperti ini Ya sudah Oh Arouda Kodex Out of nowhere Odil sang pengendali lele Berhasil menumbangkan Seorang Jill Sementara kali ini Kita bisa melihat Lagi-lagi jungle Diambil Yor Mencoba-menangankannya Memang masih bisa Wow Tapi Maximum charge Tidak menggerakkan Leukosit dari Sasa darah Putihnya masih bergerak Oh my lord Bener-bener gila banget Pengendali lele Sangat-sangat Seperti minjah Sangok kaki Dan teman-temannya Sudah melakukan Lord kali ini Kok kasih tau siapa Lord sebenarnya Marsha mencoba Ngescout dari bagian samping Yor melakukan Scouting juga Ada stun Tapi Marsha Terkena trap Dan langsung hilang Di depan sana Mumpolpa Yornya Coba untuk muterin jalan Kali ini Kido bener-bener Gak dikasih jalan Untuk mendekati ke area Lord Sementara Marsha 20 detik lagi Bakal muncul di depan sana Tapi lihat Tim Monique Esports Mencoba untuk struggle Dan mencoba untuk Mengambil kesempatan Di area Lord Ada Polixar pun lagi Kido bakal dikerasan Di sana Sementara menerima Seorang Sasa Yornya Harus mundur Lagi-lagi Lordnya Di reset Begitu saja Kalaupun Lordnya Di reset Kali ini Gak dikasih sudah Gak bisa mencuri Dan juga Teman-teman dari Love Riesport Kebanyakan harus Melakukan Riken dulu Dan Saiko bener-bener Ngejaga yang Satu Dua celah Ke arah Sasa Sasa Standby di depan sana Kali ini Saiko Mencoba untuk Memberikan efek sun Di free hit saja Langsung diketuk Magic Daripada seorang Drian Dan hilang Begitu saja Kali ini Lihat Yornya Struggle di depan Drian Mencoba untuk Mencuri Satu buah Lordnya Walsharkah Gak bisa Walsharkah Ternyata Langsung diambil Jif Tendres Kena tiga Lordnya diamankan oleh Seorang Udil Tapi kali ini Jillnya Masih berkembang Untuk bertahan Polixar pun digunakan Jill Masih kudon Dan ternyata Jill gak bisa Menggunakan pasifnya lagi Godlike Daripada seorang Sasa Awat masih kejar Kali ini gak bakal dikasih Pulang Andimax lompat Dan boom Hilang daripada Seorang Awat Andimax Masih bisa survive Saiko Bakal dikejarkan Nogen yang gak bakal Bisa dikejar Mereka tahu mereka Kalau lompat Mereka akan mati Mereka harus bertahan dulu Ada Lord Mereka gak boleh Kehilangan lagi Dari segi hero Mereka udah banyak 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 Andimax Lagi-lagi Kido Harus ditumbangkan Bung Volva Ini bener-bener gila Si Lufra E-sport Bener-bener Terlalu Terlihat Terbantai Oleh Onik E-sport Siapapun yang terkena Pasti langsung Digaskan Sama Onik E-sport Padahal Heseknya Harusnya punya Lufra Tapi kali ini digasnya Sama Onik Rau Gak bakal kena Siapa-siapa Tapi di belakang Sudah mulai diset Upsil jadi keluarkan Begitu saja Jill mencoba untuk Bertahan dengan pasif Javali Starmu Langsung ada Sasa Maju Terkena burning damage Begitu saja Safe time range Jangan kena siapa-siapa Yor Wacar sekitar 2 Bahkan kali ini Wave Minionnya sudah bersih Tapi Jill terkena damage Daripada Serang Udin Terlalu besar Nomor 16 Gak kena siapa-siapa Kido masih bisa menggunakan Slauternya Dari mid lane Bakal didorong Turretnya pelan-pelan Superminion masih ada Berikan juga bakal Ditahan sama Yor Di depan sana Atenaiki Mas Ticker sudah mulai Bertemaran kemana-mana Tapi Slauternya Kompan digunakan Sasa Poling Starmu Untuk Defensif Aku merasa Onyx Sports Benar-benar Kayak Dia gak ngasih nafas Nampak sekali Kayak udah perbedaan Lebih dari 10.000 12.000 Sekarang Sudah berbeda Aku gak tau Gimana cara Lufres Sports Bisa memenang Pertandingan ini Kayak Imposibel berulang Hampir Imposibel untuk menang Tapi Walaupun memang Bisa melakukan Selop Kedua Luar kedua ya Kalau bisa dicuri Tanpa adanya Fight Ini akan jadi As-Slauternya Untuk Lufres Iya Dan bahkan Mereka harusnya Bisa memanfaatkan Hal tersebut Untuk melakukan Comeback Secepat mungkin Karena Ketika Lord Kedua sudah Dapatkan Otomatis Onyx harus Melakukan Defense Secepat mungkin Dan Kemungkinan terburuknya Adalah Onyx bakal kehilangan Inhibitor Turet Semuanya Gak tau ya Kalau yang itu Lufres Sports Tetap Sebenarnya Bisa aja Dengan adanya Lord Maksud Volva Dia bisa cuma Nahan doang Untuk farming Sebentar lebih Lebih Agar Onyx Sports Tidak terlalu Maju lagi Ke arah River Tapi Lihat ini Dirusuin banget sih Bagaimana bisa Wave minionnya berjalan Selama ada Anti-match Di depan sana Anti-match Bener-bener Ngadang sendirian Perbedaan levelnya Cukup signifikan Bahkan Yordan Marsha Masih level 10 Arrow digunakan Dispam dari mana-mana Anti-match Hanya menjadi bait Di depan sana Arrow lagi-lagi digunakan Memang tidak mengenai Siapa-siapa Tapi lihat Pertahanan yang dilakukan Oleh Lufres Cukup solid kali ini Dan Marsha Satu kali kena trap Setengah darah Hilang Yes Ini harus hati-hati Ingat Kalau ada Misstep dari Lufres Ini akan menjadi Endgame Untuk mereka Karena Kenapa Karena kondisinya Onyx Esports punya Damage lebih besar Daripada siapapun Yang ada di Lufres Esports Oh Marsha Marsha Hati-hati Marsha Disana Terkena damage Yang cukup tinggi Daripada Arrow dan Trap Seorang Selena Oh deal Waduh ini 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 udah gila sih Ini udah gila Ini hanya tinggal menanti Siapa yang kenal Lele Atau Panjigan Lord Lagi Tuh sekali Karena memang Udah gak bisa lagi Toplane Toplane bakal dikejar Kali ini Bakal dibersihkan Begitu saja Kido Wups Satu kali Stardust Dance Hilang Banyak banget HP Yang dimiliki Sama Kido Bisa 2 bar Bahkan Bung Volva Waduh Ingat Ingat Ini Dia mau Coba lagi Tapi gagal Masih Gagal Roro Tapi Lortnya Hidup Kali ini Di menit Yang ke 14 Dotec 22 Lord Sudah kembali Ke land of Down Tapi Apakah Kali ini Onif Mau melakukan Inisiasi Karena Mereka Lagi-lagi Holy Crystal Bakal Makin Besar Damagenya Dan bahkan Upsortnya Lihat Gak habis-habis Dari tadi Sebenernya Tapi Kita Seharusnya Melihat Tamus Sudah Setengah Sendirian Engat Dia Sendirian Dia Dibantu Siapa Anti Match Tamus Terkuat Di Bumi Kali ini Akan Ditemani oleh Drian Dan juga Sasa Untuk Mengambil Lord Yang kedua Bahkan Lihat Hanya Butuh Saiko Dan juga Udil Yang Mengacak Di bagian Jungle Invasi Dari 11 Headward Berbedaan Call Sereka Tapi Lord Yang kedua Diamankan Bagaikan Dia Mengambilkan Buff Kecil Doang Ini Cepet Banget Bottom Lane Mulai Didorong Tapi Ternyata Mereka Juga Harus Recall Karena Di Detik Tadi Detik Ke 14 Lord Yang Langsung Muncul Begitu Saja Dan Kali Ini Mereka Sudah Harus Menyiapkan Lufra Harus Menyiapkan Samping Yang Dimana Onyx Esport Tidak Bisa Menjebol Ranah Mereka Karena Onyx Esport Sedikit lagi Sedikit lagi Sudah Mau Nyampe Ke Imbi Tertar Tinggal Rau Dispam Mungkin Daripada Seorang Ude Menunggu Momentum Drian Terlalu Tidak Rau Rau Nggak Connect Tapi Mana Numen 16 Lord Bakal Ngamok Di depan Sana Saikol Lopo Langsung Rau Saikol Tapi Kita 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 Melihat Yor Nya Masa Kip Kip Bahkan Base Terpengar Sangat Lebar Cil Harus Mundur Dan Bahkan Kali Ini Di Arro Gak Ada Capa Capa Riko Dilanggu Sama Saikol Base Terekspos Dengan Sangat Luar Biasa Onyx Esports Mengamankan Game Pertama Dengan Kesombongannya Luar Biasa Sekali Yang Dilakukan Lopo